Secara global, COVID-19 telah berlangsung lebih dari 20 bulan. Sejak pertama kali ditemukan hingga kini virus yang telah menelan korban meninggal dunia, sebanyak 3,96 juta jiwa di seluruh dunia ini menjadi fokus penanganan global. Upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 terus disosialisasikan. Kini, selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi juga menjadi hal yang terus disosialisasikan oleh pemerintah di seluruh dunia, tak terkecuali pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Aceh. Setiap negara terus mengejar capaian kekebalan kelompok atau herd immunity. Penegasan tersebut disampaikan oleh Nova Iryansyah, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Aceh, saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Aceh di Markas Kodam Iskandar Muda Jumat 2 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, yang telah secara bersama-sama mendukung upaya sosialisasi penjagaan COVID-19 di seluruh Aceh, dan gerakan vaksinasi yang telah dan masih terus berlangsung. Rakor yang berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat tersebut, diikuti Pangdam Iskandar Muda, Wakapolda Aceh, Kajati Aceh, serta para Ketua Bidang pada Satgas Penanganan COVID-19 Aceh. Terima kasih. 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 Terima kasih.